hai oke teman-teman sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh iya kita balik lagi di part selanjutnya di belajar Firebase ini jadi gini teman-teman mohon maaf banget saya belakangan ini jarang upload karena banyak tugas juga teman-teman Oh ya teman-teman kalau teman-teman tahu saya udah ngerecord tiga kali teman-teman untuk episode ini saya udah ngerecord ketiga kalinya ini ketiga kali teman-teman demi menghasilkan gambar yang HD makanya HD saya coba ganti perekam layar saya pakai bandycam teman-teman dan ternyata lumayan bagus Oh iya banyak dari teman-teman yang nanya saya gun gimana sih spek minimum buat Android Studio menurut pengalaman saya pengalaman saya i3 sama RAM 4GB itu udah minim banget itu menurut pengalaman saya dan rekomen dari saya yang penting teman-teman RAM nya 8 biar teman-teman multitasking karena saya rekomendasiin RAM kenapa Android Studio itu butuh banget teman-teman namanya multitasking teman-teman jadi kalau teman-teman nyari cara teman-teman sambil buka Mozilla atau apa-apa teman-teman butuh RAM itu dan Android Studio ini termasuk aplikasi yang sangat berat teman-teman juga teman-teman dan kalau bisa tambahin SSD teman-teman jadi untuk biar lebih cepat lagi ya pokoknya terus bagi teman-teman yang nanya semisal ya dan gimana sih caranya install Android Studio install Android Studio itu gampang teman-teman teman-teman cari aja di sini Android Studio Android Studio di Google lalu pilih yang paling atas di sini dan banyak banget dari temen-temen yang nanya ini nih terus temen-temen jangan lupa cari di JDK Oracle temen-temen buat download apa buat download JDK nya temen-temen ini Android Studio nya temen-temen bisa download jangan di install dulu jangan di install terus eh temen-temen bisa pergi ke JDK download dan pilih di sini OS temen-temen kalau temen-temen pakai Mac OS bisa-bisa pakai Mac OS kalau Windows ya Windows terus jangan lupa temen-temen download download yang bener java disini ini kita buat ngerun javanya temen-temen disini temen-temen saya java download aja disini dan apabila temen apa udah selesai semua ya udah temen-temen nggak install 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 dan boom udah gitu doang gampang sih temen-temen Oke kita lanjut di pembahasan tutorial hari ini kita bakal masih belajar Firebase temen-temen jadi ini saya udah record yang ketiga kalinya untuk menghasilkan gambar yang XD temen-temen seperti permintaan temen-temen Hai pakai mungkin disini kita bakal buat tulian namanya teks ini temen-temen saya udah ngulang sejak kali loh para sih bolak-balik bolak-balik teks sini Oh ya kemarin bagi teman-teman yang belum nonton pas sebelumnya kita temen-temen bisa tombol dulu parsimen terlumnya biar kita udah sampai tahap sini temen-temen biar enggak bingung gimana nanti kelanjutannya temen-temen ya namain nama user kita bakal ngambil data dari Firebase jadi kita ya ambil data dari Firebase terus enter terus contoh terus Oke jangan lupa kita copy paste terus kita disini kita ganti alamat user alamat user gini kita butuh disini below nama user boom dan kita butuh margin disini margin top dan 25 dp Oke kalau udah kita buat sini kita buka buat satu button lagi teman-teman buat kita ngambil datanya disini kita buat satu button lagi ambil hai 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 ambil data Oke di simpel aja kita langsung masuk ke sekretnya ini teman-teman bisa lihat di bekas saya tadi nah ngulang-ngulangin kita bisa tulis disini ngambil ke textfield Oh ya teman-teman saya mau ngenalin satu plugins yang bakal mempermudah teman-teman buat mengerjain Android Studio namanya adalah kodata disini kodata ini dia kayak semacam tools buat auto-complete gitu temen-temen bisa langsung aja disini spasi nama user koma alamat karena kita bakal nampilin user kan temen-temen terus kita deklarasikan dulu jangan lupa disini ambil button Oh ya ambil button Hai ambil batin sama dengan fanview by ID nih yang saya bilang kodata dia nanti auto-complete seperti ini temen-temennya sangat bagus saya merupakan ambil data Hai cek dulu Oh ya betul Hai dan kita deklarasikan lagi untuk di nama usernya nama user sama dengan fin nama user alamat jadmin alamat user Oke teman-teman disini kita jangan lupa jika ingin mengambil data dari vargas kita selalu buat model temen-temen buat mempermudah kita nanti ngambil data di vargas temen-temen bisa dibuat sini java kelas namain disini hmm data eh Hai penduduk berhubung kita bakal ngambil data penduduk maka begini caranya temen-temen buat private string disini Aduh tipo private string yang persis dengan temen-temen put disini saran saya persis ya temen-temen Hai persis setring eh alamat Hai kalau sudah persis Oh iya persis temen-temen buat yang namanya konstruktor temen-temen kita buat dulu disini publicnya penduduk Oh ya ini walaupun public ini kosong tapi public ini sangat pentingnya temen-temen jangan lupa buat konstruktor caranya temen-temen klik ALT terus insert tekan ALT langsung insert nanti Hai buat konstruktor bentar temen-temen jangan lupa buat yang namanya getter and setter boom udah kalau udah temen-temen bisa close aja ini modelnya Hai nah disini kita bakal pakai yang namanya database eh data snapshot disini kita bakal ambil button dot set on klik listener new new on klik listener jadi ketika button itu diklik kita bakal mengambil data disini dan menampilkannya temen-temen bisa langsung aja disini caranya Hai eh apa sih hai 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 Terus kita tutup dekorasi sini Hai dan nah disini tadi kita butuh bikin mode jadi kita pakai tabin disini dengan penduduk hai 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 sama dengan penduduk Hai eh eh snapshot the gate value hai hai eh penduduk Hai the class Hai dan nani baru kita Hai masukin di teks kita di nama user setex-tex penduduk dot get nama alamat Hai dot setex penduduk dot get alamat ini sangat berisik ini wanya Hai terus mungkin bisa pergi ke Firebase aja Hai iya teman simpel banget kan ini udah jadi ya teman-teman untuk secret ngambil datanya Hai teman-teman bisa aku coba jadi rumah kita bakal coba di device-nya teman-teman Hai iya teman-teman kita udah berada di device-nya seperti yang saya katakan tadi ketika temen-temen sudah selesai buli temen bisa membuka Firebase biar temen-temen tahu gimana prosesnya temen-temen kita bisa langsung buka aplikasinya Hai nah disini ada nama kita masukin nama saya contohnya adik ya terus kita kasih disini alamat contohnya kuman bantul joksa gini ketika saya klik kirim Hai maka dia bakal ngirim data ke Firebase dan ketika saya klik triambil maka dia bakal mengambilkan data saya dan ini Hai bisa temen-temen kreasikan sendiri ingin temen misalnya membuat suatu kerut atau apapun itu temen-temen bisa menggunakan barbas Oke mungkin segini dulu video dari saya kalau suka bisa like Hai jangan lupa tetap stay tune channel saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh